Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Baik, yang jelas, yang pertama terkait dengan kegiatan hari ini, kami tentunya menyambut baik RAKORWAS yang dilaksanakan oleh Komponas dan Polri, dan ini menjadi komitmen kami juga, Polri, bahwa yang namanya transformasi digital ini menjadi kebutuhan. Dan tentunya Polri sebagai organisasi yang kami tidak ingin menjadi organisasi yang stagnan, sehingga kami membuka ruang dan lebih tidak antikritik untuk memwujudkan Polri yang modern sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan saya kira kita bekerjasama dengan Komponas khususnya selaku pengawas eksternal, dan juga tidak hanya itu, seluruh stakeholder terkait yang memiliki kewenangan untuk pengawasi dan memberikan masukan Polri, tentunya kami buka ruang sebesarnya untuk memberikan masukan, termasuk juga masyarakat. Karena saya kira saat ini fenomena masyarakat menjadi bagian dari citizen journalism, saya kira ini menjadi fenomena baru yang tentunya membuat Polri harus bisa beradaptasi dengan cepat. Berkait dengan beberapa pertanyaan, kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di KPSG berkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, program kita turunkan, irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu, yang 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Hari ini, informasi bertebaran menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, dan bersama lima narasumber pilihan membicarakan gelar bicara yang tajam, ini kan kebohongan dok, mengumpas fakta demi fakta, dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. ROSI, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, NILU, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Independen, terpercaya.